Halo berjumpa lagi di Aurora News TV dalam Cakap Medan masih bersama saya Dini Batubara dan Ken Norton Hutan Soyo baik-baik gimana Den kabar baik juga Oh ya gini aja ini aku ada aku share ada berita ya ya mungkin akan kita bahas ini aku share beritanya beritanya Jika ada Jakarta untuk menghadang Anies Baspedan gitu ya jadi mungkin kita bahas kita bahas ini kira-kira seperti apa kalau di media game ya sekarang ini kan memang dinamis ya walaupun memang sudah ada pernyataan resmi dari PKS itu kan mendeklarasikan mengusung Anies Baspedan bersama Sohidul Iman ya sudah beberapa waktu lalu kemudian juga sebelumnya sebenarnya sudah ada sinyal-sinyal juga dari Partai Nasdem ya Partai Nasdem waktu DPW Jakarta sudah menyatakan mengusulkan tiga nama salah satunya Anies Baspedan untuk maju di Pilgub Jakarta terus ada statement juga dari Nasdem juga dari DPP mendukung Anies gitu kan tapi belakangan kan ada pernyataan salah satu DPP-nya pengurus DPP Nasdem ya Sahroni ya Ahmad Sahroni yang bilang wah ini bisa jadi ini apa namanya bisa jadi terjadi perubahan gitu lah ya katakan-katanya kira-kira gitu ya tapi kalau tidak ada perubahan dukungan misalnya PKS dan Nasdem kan sudah mencukupi secara syarat kursi untuk mengusung Anies Baspedan ke Pilgub Jakarta gitu kan nah tapi kalau terjadi perubahan kan yang rame ini sekarang kan wah ini sepertinya PKS nih mau gabung ini nih apa namanya koalisi Indonesia Maju menjadi koalisi Indonesia Maju plus gitu kan kalau gabung di kabinet apakah nanti terdukungan Pilgub Jakartanya masih tetap atau bukan gitu ya begitu juga misalnya Nasdem dengan pernyataan Sahroni itu apakah itu gimmick atau benaran akan menarik dukungan gitu ya tapi sepertinya sih waktu Pilpres juga ya waktu Pilpres Anies Baspedan juga beberapa kali dijatakan bahwa bakal gak akan bisa maju di Pilpres gitu kan ada bilang wah nanti partai-partai pengusungnya akan mundur sehingga Anies tidak akan punya dukungan partai politik untuk sebagai pengusung di Pilpres nah memang kita gak bisa bilang bahwa wah sama persis nanti Pilpres gak mungkin ini kan Pilgub Jakarta Anies sendiri bilang Pilgub Jakarta ini bukan kelanjutan dari Pilpres gitu kan jadi memang dinamis ya di sisi lain itu dari kelompok Indonesia Maju mereka juga koalisi Indonesia Maju itu menyatakan akan ada Kim Plus gitu kan Kim Plus bahkan wakil dari Tuan Kamil nanti kemungkinan di luar dari Kim supaya bulat Kim Plus ini mendukung Tuan Kamil di Pilgub Jakarta tapi ya lihat masih dinamis ya artinya sangat mungkin apa namanya sangat mungkin parpol-parpol lain untuk bongkar pasang untuk koalisi tapi kalau prediksi ku sih Anies Maju ini aku melihat ini ya melihat trik rekod dan komitmen partai Nasdem ketika mendukung seseorang belum pernah menarik dukungan beda dengan PKB kan misalnya kalau PKB dia tadinya udah koalisi dengan tapi dalam perjalanannya dia tarik ya dia gabung untuk mendukung Anies artinya jadi cawapres nah tapi di kelompok lain koalisi lain Porsche lain KS Sang juga yakin akan maju di Pilgub Jakarta jadi ya kita lihat lah kalau sudah sempat deklarasikan kan KS Sang akhirnya perkembangan terakhir itu kan ada informasi yang mengatakan Golkar akan mengusung Ritwan Kamil berpasangan dengan KS Sang jadi diperkirakan kalau semua partai mendukung Ritwan Kamil KS Sang nah bisa jadi nanti Pilgub Jakarta ini kotak kosong itu yang diprediksi untuk saat ini nah kalau sempat Pilgub Jakarta kotak kosong nah ini bakal rame nanti nih ya itu dia tapi ya itu bisa jadi ya bisa jadi tapi kalau prediksi itu sih Anies maju Anies maju orang akan lihat kan siapa yang potensial menang kan gitu kan artinya karena memang PDIP juga harus diperhitungkan kan PDIP sampai sekarang kan belum menentukan pilihan jadi kemarin juga hadiah Nabi 20 bilang nggak mungkin kotak kosong katanya PDIP pasti akan berusaha agar ada lawannya gitu di Jakarta iya kalau pasangan tunggal ini nantinya kan artinya maksudnya siapa yang pasangan tunggal emang Ritwan Kamil sudah dipastikan hanya dia gitu kan karena ada parpol lain artinya memang di DKI Jakarta sekarang DKI ya daerah khusus Jakarta ini nggak ada parpol yang bisa langsung ngusung beda dengan sumut ya kalau sumut PDIP bisa ngusung sendiri kalau di Jakarta memang harus koalisi dengan yang lain misalnya PDIP mungkin dengan PKS atau ya partai lain misalnya kayak Nasdem dengan PKS gitu ya atau Nasdem dengan PDIP sangat mungkin atau memang ini sebagai upaya dari Kim untuk memenangkan pilkara DKI artinya kalau mereka bertarung mungkin ada kemungkinan kalah gitu nah biar menang apakah ini upaya mungkin mengajak semua partai dalam satu koalisi agar dipastikan menang gitu ya yang ianya sih menurut saya Kim itu pusing dia nggak punya kader yang bisa melawan Anies itu di Jakarta gitu kan Anies ini kan dalam satu priode ya walaupun apa namanya debat-debel lah ya ada bilang sukses ada yang bilang nggak sukses gitu ya tapi nyatanya elektabilitas Anies paling tinggi gitu itu artinya tingkat kepuasan dari masyarakat Jakarta masa kepemimpinan Anies itu dapat diterima gitu nah ini yang menurut saya itu yang pusing itu Kim nggak siap kadernya siap lagi melawan Anies mau dukung Anies malu-malu mungkin ya tapi memang ada statement yang saya baca juga di media Anies juga akan tetap taat pemerintah pusat apabila nanti terpilih sebagai gubernur gitu ya dan bagi dia sih makanya ada statement dia bahwa Pilgup Jakarta bukan kelanjutan dari Pilpres artinya dia pun siap untuk soan atau ketemu dengan Prabu Subianto sebagai presiden terpilih yang kemarin itu rival dia ya artinya sama-sama kontestan pada Pilpres 2024 nggak ada masalah bahwa ini Pilgup ini bukan kelanjutan Jakarta jadi saya kira nggak ada khawatiran kalau Anies yang mimpin Jakarta juga masalahnya apa gitu loh ya kan ya masalahnya Kim ini nggak mau Aniesnya gitu terus dipimpin oleh orang baik ya artinya ketika kemarin 23 figur ya sebagai capres ada Prabu Subianto ada Anies Basul dan ada Ganjapan Omo dan mereka ini bertarung dan menang Prabowo dan sekarang di Pilgup Jakarta kalau ada orang terbaik diantara tiga itu masuk memimpin Jakarta kan mestinya baik negara ini kan intinya tidak harus katakanlah misalnya harus orangnya Prabowo tapi orang-orang terbaik lah yang memimpin negara ini gitu dan tahu juga nanti akan ada walaupun ada dinamikanya tahu juga kan ini semua untuk kepentingan publik kenapa harus dengan cara-cara yang nah katakanlah misalnya harus calon tunggal atau lawan kotak kosong ini justru kalau menurut saya kemunduran dalam berdemokrasi begitu banyak calon begitu banyak kandidat untuk Pilgup Jakarta ada Anies Baswedan ada Kaesang ada Ridwan Kamil ada Yusuf Ham dan segala macam buka aja kerana mereka bertarung sehingga pilihan bagi masyarakat Jakarta itu makin banyak makin banyak pilihannya tentu akan nanti akan semakin terseleksi siapa yang terbaik atau setidaknya yang paling banyak diterima masyarakat Jakarta kalau itu kan idealnya seperti itu tapi kan para kenyataannya kan tidak seperti itu nah berarti sekarang tinggal tinggal bagaimana PKS sama Nasdem berarti ini ya apakah mereka akan ikut Kim atau mau mencalonkan Anies gitu ya ya sebenarnya sih kalau menurut saya Kim itu kan di Pilpres aja kan sekarang kan mestinya gak ada lagi Kim Kiman atau apa koalisi perubahan silahkanlah dicara yang terbaik di setiap apa namanya daerah sekarang Jakarta ya kan saya kira komitmen itu penting PKS dan Nasdem sudah katakanlah misalnya di publik itu sudah menyatakan dukungan kepada Anies ya komit saja saya kira tidak mungkin segampang itu untuk berubah justru nanti apa namanya publik melihat wah gimana ini konsistensi partai gitu kan biar lah misalnya juga Keesang Keesang juga punya partai ada PSI tinggal dicari satu dua partai lagi dia bisa maju atau juga sudah dideklarasikan Keesang Yusuf Hamka maju nah Ridwan Kamil cari lagi partai gitu kan nah apalagi Jakarta ini harus 50% lebih atau 50% plus satu untuk bisa dinyatakan sebagai gubernur wakil-gubernur terpilih ya masalahnya kan bukan disini itu masalahnya partai-partai ini pengennya itu calon mereka yang menang bukan bukan bagaimana bertarung yang yang fair gitu kan nah berarti kalau kalau misalnya PKS sama Nasdem nanti mau gabung mencalonkan calon yang sama dengan Golkar Gerinta artinya ya mau tidak mau masyarakat harus menerima kalau nanti pilkada di DKI itu nanti satu calon aja calon tunggal iya memang sekarang ini apalagi calon independen belum apa ya artinya kan sampai sekarang belum tiks nih calon independen juga dengan syarat dukungan saya kira ini jadi problem juga semua ditentukan oleh partai politik sehingga pilihan itu mestinya ada beberapa pilihan nanti kalau cuma satu nah itu yang repot ya karena kalau misalnya kalau misalnya PKS sama Nasdem itu bergabung dengan Golkar Gerinta kan tinggal PDIP nah kalau PDIP sendirian gak bisa mencalonkan dia bisa kalau tidak mau harus satu calon tapi mudah-mudahan aja salah satu dari PKS sama Nasdem mudah-mudahan tidak berubah ininya sikapnya saya harapan-harapan kita sih artinya oke lah partai politik punya kepentingan tapi apa namanya tetap harus diingat lah kan kita baru selesai pilih pilih press artinya kepercayaan publik itu ketika suara parpol-parpol ini kan suara rakyat suara publik suara pemilih jadi ya suara rakyat pun harus dengar lah jangan cuma satu aja calonnya intinya gak rela sebenarnya walaupun nanti tetap keputusannya di partai politik dan kita lihat nanti pada saat pendaftaran di KPU walaupun nanti itu satu pasangan calon atau lebih dari pasangan calon memang tetap lagi-lagi tergantung partai politik yang mendekarkan tapi kalau saya sendiri akan sangat kecewa kalau cuma satu pasangan calon yang maju di Pilguk Jakarta begitu banyak apa namanya kandidat-kandidat yang akan maju ya itu dia tadi karena memang sekarang itu untuk mencalon itu hanya bisa lewat partai politik dan lewat jalur independen jadi mau tidak mau memang kalau Anies ingin mencalon ya dia harus harus mencari satu partai lagi selain PKS nah yang mungkin menjadi masalah di pencalon Anies ini adalah di wakilnya mungkin ini karena setiap masing-masing partai tentu pengen dari pihak mereka yang jadi wakil kan nah itu itu memang kalau di posisi wakil kan kalau PKS sudah menyatakan sohibul iman nah ini memang akan apa namanya tadinya kan PKB juga katanya ingin mendukung tapi mereka keberatan kok kenapa PKS langsung mengumumkan calon wakil gubernurnya bakal calon gitu ya tapi kalau nasdem sudah memberi respons siapapun calon wakilnya yang penting itu bukan dari nasdem gitu kan artinya ini kan nasdem legowo walaupun apa namanya sohibul iman dideklarasikan mendampingi anis gitu kan nah dari sisi apa namanya statement-statement politik ini kedua partai nasdem dan PKS mestinya tidak ada masalah gitu kan kalau kemarin ada statement dari Sahroni saya kira kan proses dinamika gitu kan tapi kan belum ada pernyataan resmi partai nasdem misalnya batal mendukung S-Baswedan belum ada ya batal mendukung tidak ada tapi dengan gencarnya ajakan-ajakan untuk apa namanya mendapatkan jatah menteri segala macam nah ini yang yang dikhawatirkan itu karena belakangan itu nasdem ini kok ada suara-suara yang beda dengan di awal gitu jadi jadi dikhawatirkan nasdem juga nanti akan akan gabung juga dengan calon yang diusulkan oleh Golkar itu itu sih yang dikhawatirkan apalagi PKS sudah diajak untuk bergabung dengan koalisi jadi apakah ada nanti deal-deal di belakang misalnya kalau memang mau masuk koalisi kalau memang ingin masuk jadi menteri ya harus dukung kami gitu mungkin itu mungkin yang apa namanya itu yang harus yang harus yang harus kita cari itu di belakang layar seperti apa apakah ada deal-deal di mana nah kalau partai-partai ini kemudian ada deal-deal di belakang kalau kalau ingin bergabung ke pemerintahan Prabowo nanti harus sama-sama satu dukungan di pilihan DKI ya mau tidak mau ya PKS sama Nasdem apa namanya itu dikhawatirkan akan pindah juga nanti ini kalau memang SART-S seperti itu artinya nanti kalau kalau misalnya hanya tinggal PDI-IP yang berbeda sendiri artinya ini akan calon tunggal tapi kalau misalnya PDI-IP punya satu kawan aja untuk mencalon apakah itu PKS apakah itu Nasdem nah bisa jadi nanti Anies masih bisa mencalon cuman yang jadi masalah kalau misalnya PKS Nasdem dan PDI-IP berkoalisi misalnya untuk mencalonkan Anies yang jadi masalah tetap nanti perdebatan panjang itu tetap di calon wakil nggak mungkin misalnya PDI-IP mencalonkan tapi calonnya Anies Iman iya kemungkinan itu tetap ada tapi kalau menurut saya sih timeline-nya ini kebetulan memang timeline-nya agak rumit ya untuk mereka untuk memutuskan arti politik untuk calon gubernur pertama memang Oktober akan ada pergantian presiden artinya 20 Oktober sudah ada penyusunan kabinet disini pertimbangan ketika misalnya parpol-parpol ini mau masuk kabinet atau tidak sementara Pilkada itu ada di November disini yang jadi problem pendaptaran itu nanti di Agustus sebulan ini Agustus untuk pendaftaran calon gubernur atau calon kepala daerah seluruhnya apakah mereka akan mendukung ini tapi tidak masuk di kabinet pasti isunya seperti itu tapi yang jelas kalau kita lihat apapun isunya yang menjadi sentral pemberitaan itu untuk Pilkub Jakarta adalah Anies artinya elektabilitas dan paling banyak dibicarakan di Pilkub Jakarta adalah Anies artinya ini ada kekhawatiran yang lain kalau kita Pilkub Jakarta hari ini Anies yang menang kan gitu karena itulah PKS dan Nasdem ini dilihat ini potensi untuk gabung di kabinet karena itu udah lah lupakan saja Anies kan kira-kira begitu tapi aku yakin dua parpol ini parpol yang komit kalau kita lihat di Pilk di Pilpes dua parpol ini komit nah gak tahu nanti ada perubahan di titik terakhir tapi saya dua parpol ini tapi tim berusaha untuk menggoyang supaya jangan wah udahlah selesailah sama kayak Pilpes kemarin Anies udahlah gak dapat dukungan parpol tapi nyatanya dapat juga nah apalagi nanti desakan publik ingin mereka apalah di 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 Pilkub Jakarta ini betul-betul calon itu kompetitif tapi kalau satu lawan kotak kosong mana ada kompetitif disitu kan kalau lawan kotak kosong ini kami sudah pernah merasakan iya ya udah ya kotak kosong ya tapi kalau di Makassar dulu kalah ya yang calonnya kosong yang menang di Tangerang gimana ya menang lah dia ya menang lah dia tentuannya partai ketiga jadi jadi kalau misalnya lawan kotak kosong ini kalau kalau misalnya warga ini mau terpilih jadi harus datang harus datang ke TPS harus kotak kosong iya jadi kalau tidak berpanggung apa-apa iya malah malah ada apa namanya ada serangan pajar katanya di daerah-daerah yang kotak kosong ini ya artinya ketika dia si calon ini melihat ada orang-orang yang potensi yang tidak memilih dia akan memilih kotak kosong malah serangan pajarnya kayak mereka itu untuk udahlah dikasih duit nggak usah datang memilih gitu tidur aja di rumah karena salah satu pemenjualan itu yang dikasih memang karena calon yang gagal mendapatkan itu itu terkampanye orang TPS kota kosong itu dia tapi kalau misalnya lawan kota kosong ternyata kota kosongnya menang banyak ini pemilihan ulangnya akan memakai biaya lagi soalnya kota kosong nggak bisa mimpin jadi gubernur harus diulang iya itu makanya biasanya di pilkana uang tetap secara ini siasih aja sebenarnya itu namanya kota kosong ya itu disumut juga potensi kota kosong karena sampai sekarang Bobi dukungan parkour mayoritas kayak Bobi apalagi PKS juga sudah dukung Bobi disumut itu ini memang tanda-tanda di Jakarta dimana karena PKS sudah dukung melantunya presiden kalau di Jakarta bisa jadi PKS juga mendukung KS kita nggak tahu tapi sampai saat ini trik-rekot dua partai ini Nasdaq sama PKS ketika mendukung pasangan calon mereka komit yang saya lihat di Pilpres kemarin bisa berubah? bisa namanya juga politik oke oke lah kalau gitu ya siap itu cakap-cakap ini ya kan ya mudah-mudahan tidak tapi menurut Den itu kotak kosong atau Adis maju gak ini? maju maju takutnya nanti masyarakat yang marah kecewa masyarakat yang digagalkan hanya karena ingin menguat apa namanya ambisi politik ambisi politik ya kalau presidennya yang kemarin Pilpres terbaik terpilih Prabowo terbanyak suaranya ya yang kedua kan bisa buat Jakarta ya kan tinggal ganjar nih kemana dia kan ganjar Paranamo karena di Jawa Priode dia kan di Jawa Tengah ya mungkin ngurus partai lah dia karena sudah masuk di PDI Perjuangan ya kan bisa bikin konten juga ya kan bisa bikin konten juga iya oke Pak Binsah oke dulu kami yang kita kali ini sampai jumpa lagi di berikutnya yang lagi sampai oke mantap terus di Aurora TV Aurora News TV ya